Bang mau tanya apa yang sempat hand terupdate atau ke online-in? Apa bisa dibalikin lagi ke offline bang? Soalnya susah, mohon dibantu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue BejaTV. Di video kali ini gue akan mencoba menjawab komentar-komentar kalian yang ada di video gue saat membahas kenal lebih dekat PS4 hand ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kalian ajukan di kolom komentar dan belum sempat gue jawab. Dan di video ini insya Allah akan gue jawab semuanya berdasarkan pengetahuan gue dan pengalaman gue ya. Pertama gue coba menjawab dari bawah ya. Nah disini ada pertanyaan. Bang gue PS4 hand bagus gak? Oke pertanyaan yang bagus ya. Jadi PS4, fat hand, slim hand, ataupun yang pro hand semuanya bagus ya. Jadi semua PS4 hand semuanya sekarang itu sudah bagus. Yang penting kalian sudah, framework kalian sudah 9.00. Itu sudah yang paling terbaru dan yang terbaik ya menurut gue pribadi. Balik lagi tergantung kondisi PS kalian. PS kalian seperti apa kondisi sekarang ya. Kalau untuk masalah handnya itu tidak ada masalah ya. Untuk fat, slim, ataupun yang pro. Itu semuanya baik-baik saja. Kalau untuk saran, untuk mengambil yang fat kalian ambil PS4 seri 12. Dan balik lagi lihat kondisi PS kalian seperti apa untuk membelinya ya. Jadi untuk PS4 hand jawaban gue ini bagus ya. Oke untuk pertanyaan selanjutnya. Ya bang, berapa ini bang? Nah untuk di harga PS4, kebetulan gue beli di harga 4 jutaan plus-plus ya. Punya gue ini kebetulan PS4 slim hand seri 22, 1 TB. Dan sudah full game. Gue beli di 4 jutaan plus-plus. Oke berikutnya, ada pertanyaan lagi. Di sini ada hand itu dipasang chip. Tanda tanya. Oke jadi untuk PS4 hand ini bukan dipasang chips ya. Dia dipasang custom software ya. Artinya hanya sebuah sistem yang di install di dalam PS4 hand tersebut. Jadi bukan dipasang chip ataupun lain sebagainya. Jadi hanya di jailbreak atau dibajak suatu sistemnya saja. Agar bisa menjalankan PS4. Agar bisa membaca game PS4 bajakan atau game PS4 kopian. Dan PS4 bajakan atau kopian itu bukan berarti game bajakan juga ya. Ya game asli cuman dibajak. Oke untuk pertanyaan selanjutnya. Awet gak bang? Banyak yang bilang bermasalah kayak gitu. Oke untuk PS4 hand selama berdasarkan pengalaman gue. Dan sudah gue pakai ya buat rental ya. Baik rental 12 jam, 24 jam. Dan di PS gue yang PS4 hand ini tidak ada kendala sama sekali ya. Dan awet-awet saja. Oke jadi awet-awet saja ya tidak ada masalah. Ada pertanyaan lagi. Bagus pro apa slim bang? Oke balik lagi sesuai kebutuhan dan budget kita ya. Kedua PS ini sudah sama-sama bagus ya PS4. Pro bagus, slim dan bagus. Balik lagi ke kalian juga kalau kalian punya PS4 Pro. Sebaiknya kalian harus memakai atau membeli TV yang sudah support 4K. Bila TV kalian hanya Full HD cukup PS4 slim saja. Dan balik lagi tergantung keinginan budget kalian. Cuma kalau untuk kalian punya duit lebih kalian boleh ambil TV yang pro dan TV kalian juga sudah mendukung 4K. Baru gambar dan grafiknya lebih baik lagi. Oke ya untuk pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan lagi. Awet nggak bang? Awet nggak kak? Awet nggak kak? Yang bilang hand nggak awet katanya kak. Banyak yang bilang hand nggak awet katanya kak. Wah ini pertanyaan sama seperti yang tadi ya. Ini sudah gue jawab. Oke berikutnya. Terus isi game pakai flash disk gimana? Ada di video. Oke. Jadi untuk isi game. Isi game ini kalian bisa melalui flash disk ataupun hard disk ya. Yang penting kapasitas hard disk atau flash disk kalian cukup untuk menampung atau mengisi game yang akan kalian isi di PS4 hand kalian. Jika isi gamenya, sorry. Jika gamenya itu filenya 30GB. Jadi kalian flash disk kalian harus 30GB. Baru kalian bisa isikan ke PS kalian. Dan flash disk atau hard disk kalian harus berformat VAT32 agar terbaca di PS4 kalian. Bersumber dari mana filenya? Bisa kalian download dari Google. Biasanya banyak dari situs DPLS game. Atau dari toko-toko game terdekat. Jika kalian tidak mau ribet, kalian boleh ke toko-toko game terdekat. Karena isi game PS4 hand juga sudah murah. Mulai dari Rp15.000 sampai Rp50.000an kalian sudah bisa dapat game yang harga aslinya mencapai Rp500.000 sampai Rp1.000.000an. Jadi kalian tidak perlu repot-repot ya. Oke berikutnya. Ada percamaan. Kalau rental, mending hand atau ori bro? Oke. Jadi kalau untuk rental, saya jawab keduanya. Jadi ketika ada player atau pemain yang hobi bermain petualangan atau game-game aneh-aneh ya selain bola. Kalian bisa rekomendasikan agar si pemain itu memainkan PS4 hand. Karena gamenya sangat murah. Kalian bisa isi game di toko-toko game terdekat. Nah kalau untuk PS ori dipakainya untuk yang bermain PS 2021 ya. Rata-rata untuk rental PS4 semuanya itu memakai PS 2021 session update dan di isi option file. Dan kemudian biasanya ada yang hobi FIFA. Nah di FIFA itu biasanya orang lebih suka yang pakai yang original. Oke jadi menurut gue, mending keduanya harus punya. Jika kalian punya rental mungkin 10 rental PS4 original yang hand hanya 1 atau 2 saja. Untuk memenuhi kebutuhan player-player yang hobi mainnya game aneh-aneh petualangan dan segala macemnya. Oke berikutnya disini ada. Kalau PS4 Pro yang hand itu bagus nggak? Kalau PS4 Pro yang slim hand itu bagus nggak bang sama yang slim seri 2.5? Kedua-duanya bagus. Sudah pernah gue jawab juga tadi ya. Oke. Slim seri 2.2 FV10 bisa di hand nggak bang? Nah untuk firmware di atas 9.00 itu untuk saat ini belum bisa di hand-kan ya. Artinya ya. Jadi ketika kalian sudah mengupdate di 9.03, 0 sekian, sampai 10 itu belum bisa dibuat hand. Artinya kalian harus bermain game yang original. Selanjutnya. PS hand, PS4 hand bisa main pakai BD ori nggak bang? Oke jawabannya ini bisa ya. Asal game tersebut masih di bawah 9.0 keluarannya. Seolah sudah pernah gue coba bermain PS 2019 bisa. Oke ya. Untuk main game BD ori bisa. Ini pertanyaan selanjutnya. Aku beli original. Kurang lebih 38GB. Sejauh ini sudah lebih dari harga PSnya dan puas. Oke. Jadi ini adalah player yang loyal ya. Dia punya PS4 original dan sejauh ini sudah menghabiskan uang lebih dari harga PSnya. Itu pun tidak masalah jika kalian mempunyai uang lebih ya. Untuk kaum kiri-huri atau kaum menang unding ya ambil saja hand boleh. Oke pertanyaan berikutnya ada bang. Ini gamenya terbatas nggak ya? Berjangka hanya bisa dimainkan 1 bulan atau bisa selamanya? Oke untuk PS4 hand ini bisa selamanya. Tidak ada jangka waktu 1 bulan, 2 bulan dan 1 tahun. Jadi ini game permanen ya. Kecuali kalian hapus atau kalian update ke PS4 original. Jadi game PS4 handnya otomatis tidak bisa dipakai dan hilang ya. Jadi untuk PS4 hand ini permanen gamenya. Oke bang mending PS4 non slim atau PS4 slim? Oke kalau untuk jawaban gue sebenarnya sama-sama bagus. Cuma kalian untuk lebih proper ambil saja yang slim. Karena slim keluaran lebih mudah ya. Secara umur dan secara kualitas tetap gue saranin yang ambil yang slim. Seri 2-2. Oke pertanyaan selanjutnya ada... PS4 slim New Indo masih worth it nggak bang? Apa nabung aja beli PS5 disc? Oke untuk pertanyaan ini tergantung kebutuhan sih balik lagi. Kalau untuk saran gue ya boleh deh ambil aja yang PS4 slim New Indo yang bener-bener masih garansi segel void Indonesia. Karena game-game-game nya sudah sangat-sangat banyak dan underdeal nya juga sudah murah dibandingkan PS5 ya. Jadi boleh ambil dulu PS4 slim New Indo sambil menunggu PS5 harganya mulai turun. Boleh kalian upgrade setelah itu. Oke selanjutnya PS4 yang... PS4 mana bang yang harganya gamenya murah? Oke boleh ini pertanyaannya PS4 mana yang harga gamenya murah? PS4 hand jawabannya. Oke pertanyaan selanjutnya... Bisa pakai flashdisk eksternal nggak bang yang udah ada gamenya? Jawabannya bisa ya. Jadi untuk game eksternal itu kalian harus dibuat plug and play lagi. Atau kalian bisa menjadi master game lalu diisikan ke PSnya lalu kalian mainkan. Jadi ada dua alternatif kalian bisa membeli harddisk kalian. Dan boleh dijadikan harddisk eksternal plug and play ataupun menjadi hanya menjadi master game saja. Oke pertanyaan berikutnya... Gue mau have fun aja bang. Main PS cocoknya PS4 hand atau ori. Untuk have fun-have fun aja gue pastikan lo ambil yang hand saja. Harga mati tuh ambil yang hand. Kalau untuk buat have fun-have fun saja main-main. Bang di pojok atas sebelah kiri itu nggak muncul icon golden hand. Gimana caranya? Kan biasanya kalau udah di hand, icon PS network berubah jadi golden hand. Oke caranya banyak deh liat tutorial-tutorialnya. Dan di channel gue ini gue juga udah pernah buat ya. Cara mengaktifkan hand agar golden hand-nya terbaca atau muncul ya. Oke pertanyaan berikutnya bang. Bang mau nanya kalau beli game hand, game-nya permanen nggak? Oke ini jawabannya permanen. Asal jangan kalian update original atau kalian hapus. Jadi game-nya permanen. PS4 hand bisa main online nggak bang? Jawabannya tidak bisa ya. Bang mau tanya PS4 hand terupdate atau ke online-in? Apa bisa dibalikin lagi ke offline bang? Soalnya susah. Mohon dibantu bang. Oke. Untuk PS4 hand terupdate itu sudah tidak bisa dibuat offline lagi ya. Atau sudah tidak bisa dibuat hand lagi. Karena freemarnya pasti sudah di atas 9.00. Oke jawabannya. Pertanyaan berikutnya bang. Aman nggak beli PS4 slim hand 1TB refurbish di harga 4,4? Oke. Untuk harga segini sih sebenarnya udah harga standar ya. Balik lagi kalian cek lagi kondisi PS yang lo yang mau beli. Oke bang. Harga PSnya berapa? Nah punya gue tadi udah gue jawab. Harga PS gue 4 juta plus plus. Makasih banyak infonya. Beli di mana bang? Kebetulan gue beli di toko game terdekat. Bang kalau PS4 hand kira-kira untuk pemakaian awet nggak? Jawabannya sudah pernah gue jawab juga. Ini tadi awet ya. Oke. Sering rekod di PS4 aman nggak mas? Oke. Untuk sering rekod ini aman-aman aja. Yang penting tidak melebihi kapasitas dari harddisk internal PS kalian. Oke. Belinya di mana bang? Boleh. Kalau untuk beli banyak sih. Kalian boleh di toko-toko online yang terpercaya. Ataupun toko game terdekat. Nah sebenarnya PS4 hand gue ini mau gue jual juga. Di angka 5 jutaan pas. Kalau jika kalian yang ingin berminat boleh. Nanti gue kasih linknya di Shopee. Gun. Tanya rekod di PS4 seri apa yang bagus? Sama tanya kalau mau nambah aksesoris kayak kamera buat Just Dance. Apa masih bisakah kalau download game minimal speed internal kebutuhan? Saya pakai 50GB. Sepertinya sih ini sudah cukup ya untuk 50Mbps. Untuk hand gue belum pernah nyoba. Jadi gue belum bisa jawab ya untuk yang pertanyaan ini. Kenangan Frimhera. Oke. Coba game NBA terbaru bang. Yang 2023. Oke ya. Oke mungkin itu saja yang bisa gue sampaikan. Bila video gue bermanfaat. Boleh kalian like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.